Jajaran Polres Metro Jakarta Timur berhasil menangkap dua orang pelaku tawuran yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dengan menggunakan celurit dan satu orang lainnya mengalami krisis di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Dua pelaku diamankan berikut dua senjata tajam berupa celurit dan kaos yang digunakan pelaku. Berawal dari saling ejek-mengejek antara warga RW04 dengan warga RW09 Cipinang Besar Selatan dan Utara, Jakarta Timur, Kamis Dinihari mengakibatkan terjadinya tawuran. Jajaran Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan pelaku di kediaman masing-masing. Kedua pelaku diancam dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman lima tahun penjara. Sementara itu, Kapolres Jakarta Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Jakarta Timur untuk menahan diri dari segala perbuatan yang dapat menugikan diri sendiri. Dari keterangan saksi-saksi yang diperiksa, maka kita berhasil, konsep Jadinya Negara berhasil menangkap dua orang tersangka. Yang pertama, yang melakukan penganean bersama-sama, keterasan bersama-sama sesuai pasal 22 KUHP kepada saudara Cahayadi, yaitu pesantar saudara dengan inisial DI, umur 25 tahun, yang juga diawankan. Di sini adalah senjata tajam. Ini milik saudara Jodi, yang kemudian digunakan untuk menganiaya secara bersama-sama dengan beratannya terhadap korban yang meninggal dunia, saudara Cahayadi. Kami dari Polres juga untuk menghindari atau tidak terprovokasi dengan ajak-ajakan yang nantinya merugikan diri sendiri. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih.